Intro Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Alan G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari roh kudus Tuhan Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini kiranya roh kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Renungan Pagi 6 November 2020 dengan judul Tidak Ada Perbuatan Dosa Tanpa Isin Ayat inti, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi 1 Yohanes 3 ayat 6 Keterangan, semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba iblis dalam hati yang tidak dibaharui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya dalam hati yang sudah dibaharui ada kebencian terhadap dosa dan tekat untuk melawan dosa itu bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya mereka membukakan dirinya kepada pencobaan iblis menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan sementara iblis terus berupaya membutakan pikiran mereka kepada fakta biarlah orang-orang Kristen juga jangan lupa bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara Efesus 6 ayat 12 Amaran yang diilhami ini diserukan selama berabad-abad sampai kesaman kita sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya 1 Petrus 5 ayat 8 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Efesus 6 ayat 11 Sejak saman Adam sampai kepada saman kita musuh besar kita telah menggunakan kuasanya untuk menindas dan membinasakan sekarang ia sedang bersiap-siap untuk kampanye yang terakhir melawan jemaat semua yang mau mengikut Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi semakin pasti ia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan iblis Semua yang giat dalam pekerjaan Allah yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus dihadapan orang-orang akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus dimana ia berbicara dari hal melayani Tuhan dalam segala keseleranan pikiran serta dengan air mata dan pencobaan iblis menyerang Kristus dengan cobaan-cobaannya yang paling panas dan paling halus Tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan Pertempuran itu dilakukan demi kita Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh iblis tanpa seizinnya Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa Ia dapat saja mendatangkan kesusahan Tetapi tidak dapat mencemari Ia dapat mendatangkan kesengsaraan Tetapi tidak dapat menajiskan Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gaga berani dalam peperangan melawan dosa dan iblis Alfa dan Omega jilid 8 Halaman 533-535 Saudaraku yang kekasih Tidak ada perbuatan dosa tanpa izin Artinya Tidak ada orang yang tidak dalam keadaan tidak sadar Ketika ia jatuh dalam pelanggaran dan dosa Maka dibutuhkan penyerahan penuh kepada Tuhan Agar kita tetap menang dalam setiap tantangan Ketika kita setia kepada Tuhan Ketika kita belajar firmannya Maka kita akan menjadi sasaran utama iblis Untuk menjatuhkan kita Untuk mengalahkan kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus Berikanlah kami pertolongan setiap saat Ketika kami berada dalam tantangan dan pergumulan dosa Karena dengan kekuatan kami sendiri Kami tidak sanggup menang Hanya dengan penyerahan kepada Tuhan Maka kami bertahan dan menang karena kuasa Tuhan Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini Kedalam tangan Tuhan Dan kami memohon kiranya Berkat-berkat sorga Tuhan curahkan kepada kami Berkat kekuatan Berkat kesehatan Berkat pemeliharaan dan sukacita Kami terima dan rasakan sepanjang hari ini Kiranya apa saja yang kami perbuat Bersama dengan Tuhan Berhasil karena Tuhan Di dalam nama Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton